Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung dan ini adalah jam tangan Sanda. Ini gue beli di Sanda Official atau toko resminya Sanda yang ada di Shopee. Dan emang gak dapet box ya, dikirimnya cuma pake plastik bubble gini aja. Jam tangannya aman banget sih, dan kalo kita pengen beli sama boxnya juga sebenernya bisa. Boxnya dijual terpisah dengan harga sekitar Rp19.000 untuk yang single dan Rp25.000 buat jam tangan couple. Dua-duanya bisa kalian order juga di toko yang sama. Link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, ini dia jam tangannya, Sanda 11.16. Sanda 11.16 ini aslinya adalah jam tangan cewek. Dari ukurannya aja kita udah bisa nilai nih, gedenya cuma seukuran jempol tangan gue. Imut banget. Tapi emang akhir-akhirin tuh tren jam tangan cowok mulai bergeser ke jam tangan-jam tangan dengan ukuran yang lebih kecil. Mendekati ukuran jam tangan cewek. Atau malah ukurannya udah hampir sama sih. Dan kayak yang kita tau, sejak tahun lalu brand-brand besar kayak Seiko, Casio, mereka juga udah mulai banyak ngerilis jam tangan cowok dengan diameter kecil. 36mm, 38mm. Dan tren ini diprediksi masih akan terus berlanjut. Nah, karena Sanda 11.16 ini sendiri statusnya emang jam tangan wanita. Jadi buat kalian para cewek kalau suka dan mau beli jam tangan ini, yaudah beli aja ya. Karena udah pasti desain dan ukurannya emang cocok buat tangan cewek. Tapi kalau buat cowok, kalian perlu perhatiin dulu ukuran tangan kalian. Karena jam tangan ini ukurannya bener-bener mungil. Lebar diameternya cuma 22mm. Tebelnya 8mm. Lebar lug atau strapnya pake yang ukuran 16mm. Dan panjang lug-tulugnya 34mm. Kalau dipake di tangan gue, yang lingkarnya 16cm kurang sedikit. Dan lebarnya 48mm. Kurang lebih penampakannya kayak gini. Menurut gue sih masih enak diliat lah. Masih cocok karena tangan gue ini tergolong kecil. Dan untuk yang punya pergelangan tangan di atas 16cm sampai 17cm juga menurut gue sih masih oke. Oke, kalau ukuran tangan kalian udah di atas itu, gue saranin coba cari tipe lain aja. Karena jam tangan model gini tuh setau gue lumayan banyak. Oke, sekarang kita bahas desainnya. Nah, karena akhir-akhir ini desain kartir tang lagi naik daun. Jadi banyak juga orang yang nyebut Sanda 1116 ini dengan sebutan Sanda Tang. Padahal aslinya bukan ya. Kalau yang Sanda Tang itu yang tipe 1108. Emang mirip-mirip sih. Bentuknya sama-sama kotak. Terus markernya juga sama-sama full angka roman. Cuma kalau Sanda 1116 ini sebenernya dia ngambil desainnya Long Jeans Dolce Vita. Dengan mini detik di bagian bawah dial yang ikonik. Dan overall gue suka banget sama tampilan jam tangan ini. Walaupun harganya cuma 100 ribuan, tapi kesan luxury-nya tuh berasa. Malah gak keliatan murah sama sekali. Kemudian untuk kualitas detail dialnya juga bagus. Kalian bisa lihat sendiri nih. Printing-printingnya bagus. Detailnya dapet. Jarum-jarum penunjuknya juga mulus. Pattern di dialnya pun kelihatan rapih. Dan gue gak lihat ada debu sama sekali loh. Ini bersih banget guys. Jadi bisa dibilang perfect lah untuk harga segini. Kalau untuk build quality, dia udah pake material kaca di bagian dial window-nya. Dan kacanya ini melengkung guys. Ngikutin bentuk case. Cakep banget. Terus bagian case menggunakan material zinc alloy. Dan lagi-lagi eksekusi finishing-nya oke banget. Dia lapisan chrome-nya tuh berasa tebel. Dan lebih mengkilat ya. Gue kan sering juga nih review jam tangan 100 ribu. Dan kebanyakan kualitas finishing-nya tuh gak sebagus ini. Kemudian untuk crown ada di posisi jam 3. Ukurannya proporsional. Dan ada permatanya warna biru. Ini matching sama warna hands dan markernya. Lanjut untuk strap. Disini menggunakan strap leather. Fake leather pastinya. Atau kulit sintetis. Dan kalau menurut gue sih strap-nya ini bakalan lebih awet. Karena selain udah dijahit pinggirannya. Dia juga lumayan tebel. Cuma karena tebelnya itu. Jadi kerasa agak kaku di bagian deket elaknya ini. Mungkin butuh beberapa kali dipakai dulu. Baru nanti dia akan lebih lentur kali ya. Lebih bisa ngikutin bentuk tangan kita. Kalau untuk buckle sih bentuknya masih standar. Cuma dia juga udah tebel. Udah bagus lah. Pindah ke bagian belakang. Case bag-nya dia model snap off. Disini ada logo sanda. Stainless steel bag. Water resist-nya gak tertulis. Artinya ini yang paling basic ya. Cuma tahan percikan air aja. Terus ada juga nomor reference P1116. Oke sekarang kita cek mesinnya. Nah. Tadinya sih gue berharap minimal pake mesin sunon. Tapi ya kalau liat harganya yang cuma 100 ribu lebih dikit. Ini masuk akal sih. Mesinnya 6T28. Dan ini masuk kategori mesin kaleng atau mesin jam tangan paling murah dengan kualitas paling rendah. Kalian bisa nilai sendiri lah. Kalau untuk baterainya sih lumayan bagus. Dari Maxell. Tipenya SR626SW. Oh iya jam tangan Sanda 1116 ini juga punya beberapa varian warna yang bisa kita pilih. Dan yang ngebedain tuh cuma warna case sama strapnya aja. Sedangkan untuk dial semuanya sama. Oke kesimpulannya. Sanda 1116 ini emang jam tangan cewek. Tapi kalau mau dipake cowok juga bisa. Silahkan aja. Gak perlu malu-malu. Karena jam tangan ini pun desainnya gak terlalu feminim. Untuk kualitasnya sendiri kalau dibanding dengan harganya. Masih lebih tinggi kualitasnya sih. Jadi masih worth it lah. Keunggulan utama jam tangan ini ada di desain, detail, dan juga finishing. Intinya secara tampilan udah top banget. Kalau kekurangannya ada di mesin. Yang masih pake mesin kaleng. Sebenernya sih udah sesuai ya sama harganya. Cuma gue tuh lebih setuju jam tangan ini upgrade pake mesin yang lebih bagus. Terus harganya di up ke 200 ribuan. Dan menurut gue itu akan lebih baik. Karena sayang aja. Jam tangan sebagus ini dikasih mesin yang kualitasnya gameling banget. Tapi ya kembali lagi sih ke harganya. 100 ribu udah dapet jam tangan sebagus ini ya oke aja lah. Oke guys. Itu tadi review dari Sanda 1116 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax